kali ini yaitu tips sehat menjaga dan mengobati ketika ada wabah ilmu ini kita ambil dari pembahasan Ibn Al-Qayyim rahimahullah dari kitab Tibun Nabawi atau Zadul Ma'ad fi hadih khairi ibad kita bahas sebagaimana Ibn Al-Qayyim membahas beliau mengambil ilmu dari Tibun Nabawi dari pengobatan Nabi SAW beliau juga mengambil dari kedokteran Yunan dan disiplin ilmu yang lainnya kita ingin kupas apa yang beliau sampaikan sekitar 700 hijriyah yang menukilkan dari Nabi Muhammad yang Nabi sudah menyebutkan terapi ketika wabah ini sekitar 1420 tahun yang lalu sudah beliau sampaikan diantaranya kita akan sebagian tips baik tips yang datang dari Nabi langsung atau tips yang datang dari Ibn Al-Qayyim dari kedokteran Arab klasik atau disiplin ilmu kesehatan yang lainnya kedokteran pengobatan yang lainnya yang pertama tips yang datang dari Nabi SAW sebagaimana Nabi SAW telah menyebutkan telah menyebutkan dalam hadith-hadithnya yang dinukilkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau disebutkan diantara kaedah-kaedah yang diajarkan yang pertama tips yang pertama langsung datang dari Nabi SAW 1420 tahun yang lalu lebih sudah diwasiapkan pertama hadith yang disebutkan Nabi SAW dari Nabi SAW dinukilkan kita katakan satu tips dari Tibu Nabawi yang pertama adalah sabda Nabi ketika ada orang yang datang dari yaitu utusan Bani Thaqif yang dia ingin berbayat dan dalam keadaan dia ini kena wabah yang pada waktu itu wabah yang pada waktu itu adalah berupa wabah lepra karena wabah banyak sekali ada wabah yang umum ada yang khusus ya yang khusus itu termasuk wabah tapi gak semua wabah ini masuk ke khusus kita contohkan sebagaimana disebutkan dalam lafad hadith ta'un dan judham yaitu wabah ta'un diantara contoh ta'un adalah judham pada waktu itu di zaman Nabi SAW ada di zaman Nabi ada di zaman Umar bin Khattab ada di zaman sebelum zaman Nabi SAW sudah ada wabah dan rata-rata ya subhanallah rata-rata karena hewan karena virus yang muncul dari hewan dari kulit hewan pada waktu itu ya juga dari binatang yang lainnya dari bangkai dan muncul dari zaman Umar bin Khattab dari kulit hewan kulit bangkai dan muncul di zaman atau di tahun 90-an seperti Ebola muncul dari monyet berupa Ebola dan muncul juga di waktu yang lalu dari pes dari tikus dan sekarang ya diantara peneliti menyebutkan ini muncul dari kelalawar Wallahu ta'ala alam alhasil ini semua ada hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya dan wabah yang waktu itu muncul ketika ada seseorang utusan ini dari Bani Thaqif sebagaimana dari Jabir radallahu an riwayat Imam Muslim ketika datang orang ini ingin berbayat kepada Nabi ingin berbayat kepada Nabi SAW apa kata Nabi SAW kata Nabi SAW irju' faqad baya'nak kembali kamu kami telah membayat kamu ya jadi apa Nabi gak mau deket-deket sama dia disuruh kembali ya disuruh kembali dan ini menunjukkan bahwasannya Nabi gak mau bercampur baur dengan orang yang sudah kena wabah kita katakan wabah umum ada pun yang khusus disebutkan hadith ini namanya Ta'un ya dan Ta'un dicontohkan Judam ya Judam Ta'un adalah wabah tapi gak semua wabah itu pasti Ta'un dan Ta'un dikatakan Ta'un sebagaimana sahib Umdatul Qari kata beliau yusamma Ta'un li umumi musabihi wa sur'ati qatleh dinamakan Ta'un karena apa nyebarnya cepat sekali dan bisa membinasakan manusia dalam waktu cepat waktu itu Ta'un ya di zaman sekarang gak menutup kemungkinan corona bisa menjadi wabah yang menyebar dalam waktu cepat dan juga bisa membunuh dalam waktu cepat bisa membunuh dalam waktu cepat oleh karena itu tetap kita berhati-hati waspada terkadang orang tidak waspada karena gak punya ilmu terkadang orang punya ilmu dia lebih waspada sehingga dia gak keterlaluan ketakutannya juga tidak terlalu menggampangkan dalam perkara ini dan ini contoh dari Nabi SAW orang datang kepada Nabi disuruh kembali disuruh kembali kemudian dalam riwayat Bukhari masih kita bicara terapi yang pertama tips yang pertama dari Nabi SAW yang kemudian yang kemudian kata Nabi SAW dia bilang firra minal majdum kama tafirru minal asadi sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah lari dari lepra dari wabah lepra ya sebagaimana kalian lari dari singa artinya kalau di hadapan kita ada feiruz ada wabah yang mematikan Nabi menganjur lari jangan terdekat gak usah-usah kuat gak usah-usah menantang saya bertawakal kepada Allah ya saya kuat fisik saya kuat imun saya kuat saya olahragawan berapa banyak sudah kita saksikan laki wanita olahragawan imunnya kuat ternyata kena juga karena semua itu tidak lepas dari izin Allah SWT dengan izin Allah dan kita tetap ambil sebab kita tetap ambil sebab ini hadith yang kedua kita lari dari orang yang kena wabah jangan coba dekat-dekat jangan merasa pede jangan merasa sok kuat jangan merasa sok kuat kemudian selamat menikmati